Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di InfoA3SID Pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya Jadi, di episode yang 3 ini Kita akan lanjut dalam Pembahasan pembuatan profil indikator mutu Jadi, di episode yang 1 Kita bicara tentang daftar indikator mutu Lalu yang kedua penentuan indikator mutunya Lalu yang ketiga adalah membuat profil indikator mutunya Oke Jadi, sebelum teman-teman membuat profil indikator Ada baiknya teman-teman mengetahui Jadi, dalam tabel-tabel ini Atau tabel profil indikator Apa sih maksud dari Atau definisi dari judul indikator Tujuan, DO, NUM, DENUM, Superdata, dan lain-lain Teman-teman bisa melihat Di Apa ya Di Format profil indikator Beserta Definisinya Itu dari Ini nih Tentang indikator Kalau untuk teman-teman di Postgres Mas ya Dari Permenkes nomor 30 tahun 2022 Tentang indikator nasional mutu Nah, di Permenkes ini Ada contoh atau format profil indikator mutu Yang bisa teman-teman ikuti Nah, untuk formatnya sendiri Kalau untuk di Postgres Mas ini bisa mengikuti Acuan dari Permenkes 30 tahun 2022 ini Oke, yang pertama tabelnya itu adalah judul indikator Judul indikator ini adalah judul singkat Yang spesifik mengenai indikator apa yang akan diukur Oke, jadi harus spesifik ya teman-teman Dan harus menjelaskan apa yang akan diukur Lalu tabel kedua Dasar pemikiran Dasar pemikiran ini seperti latar belakang Jadi apa yang membelakangi teman-teman Dalam menentukan indikator mutu ini Ini kalau teman-teman sudah membuatnya dalam bentuk 3H1P Di video sebelumnya Maka teman-teman bisa membuat dasar pemikiran ini jauh lebih mudah Oke Dan yang ketiga dimensi mutu Dimensi mutu ini teman-teman banyak yang kadang bingung ya Karena dimensi mutu itu ada banyak ya Yaitu ada keefektifan atau efektif Lalu keselamatan atau safety Orientasi pada pasien atau pelayanan Lalu tepat waktu Efisien Adil Dan terintegrasi Nah, dimensi mutu inilah yang teman-teman Harus pelajari dengan lebih detail Makanya kalau teman-teman lihat Judul indikator mutu biasanya berorientasi Dengan kelengkapan Ketepatan waktu Kesesuaian Kecepatan tanggap Atau apa lagi ya Kesesuaian dan kepatuhan Nah, itulah Hal-hal yang Melatar belakangi Dalam menentukan dimensi mutunya Gitu Oke Misalnya kayak Ketepatan waktu Dalam melaksanakan Penyelidikan epidemiologi Tentu dimensi mutu adalah Timely Atau tepat waktu Gitu Lain halnya dengan Waktu tunggu Pelayanan Poli umum Itu pasti berorientasi pada Pasien Gitu Atau misalnya Apa ya Resiko pasien jatuh Itu pasti ke Safety Jadi dimensi mutu itu Tergantung dengan judul yang Teman-teman ambil Oke Jelas ya Lalu untuk tujuan sendiri Suatu hasil yang ingin dicapai Tujuan indikator mutu ini apa Jelas lah ya Nanti kita coba Bikin Lalu untuk DO Nah, untuk DO ini Tidak hanya Definisinya secara umum ya Tapi secara operasional Itu seperti apa Gitu Jadi DO ini juga sebagai Pedoman dalam Melakukan Pengukuran indikator Untuk menghindari Kerancuan Makanya DO ini harus Sedetail-detail mungkin Oke Lalu yang ke Berapa nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 Yaitu jenis indikator Jadi indikator itu ada Input, proses, output, dan outcome Kalau input ini Biasanya Dari sumber dayanya Atau dari Inputannya ya Untuk proses Ketika sedang berproses Output itu Hasil dari prosesnya Dan outcome Dampak dari Outputnya Kebanyakan Kalau indikator Mutu itu berkisar Pada output Gitu Karena Acuannya itu Dari kegiatan Mereka Sehari-hari Sehingga Kalau ingin melihat Dari sisi kualitasnya Pasti Yang diukur Atau jenis indikatornya Adalah outputnya Seperti apa Jarang sekali Kayaknya yang outcome Karena Pengukurannya jauh lebih rumit Lalu untuk satuan pengukuran Ini standarnya Standar dalam ukuran Misalnya Proses Satuan waktu Misalnya waktu tunggu Kan biasanya 60 menit Atau Menit Jam Kalau untuk Ketempatan Penyelidikan epidemiologi Biasanya itu Proses Proses Karena Berapa persen Waktunya Gitu Numerator ini Itu Kondisi yang diukur Oke Seperti pembilang Denomnya itu adalah Penyebut Yaitu peluang yang ingin Dikukur Gitu Oke Nanti kita Jelaskan lebih rinci Contohnya Target pencapaian Ini sasaran yang telah ditelapkan Bisa ditetapkan oleh unitnya Atau bisa ditetapkan oleh Tim mutunya Biasanya target pencapaian Tiap tahunnya berbeda Misalnya tahun lalu itu 60% Tahun ini bisa 70% Atau 80% Dan tahun selanjutnya Biasanya naik lagi 90% Atau 100% Lalu untuk kriteria Maaf Kriteria ini terbagi menjadi dua Yaitu kriteria inklusi Dan kriteria eksklusi Kalau kriteria inklusi ini adalah Yang karakteristik subjek Yang memiliki kriteria pelajar Bukan Ini Jelas lah Kalau eksklusi ini Biasanya ada batasan-batasannya Gitu Contohnya Misalnya Kayak Apa ya Eksklusinya Apa ya Contohnya itu mungkin Ketepatan Waktu dalam Investigasi Kecelakaan Ya Atau Investigasi Insiden Keselamatan Pasien Nah Batasannya itu adalah Ketika kita tulis Seluruh IKP yang terjadi di Puskesmas Eksklusi Eksklusinya itu bisa Teman-teman taruh Seluruh Atau IKP Yang terjadi Di luar Puskesmas Gitu Misalnya Ketika Ada Kejadiannya Mungkin Gimana ya Jelasin Nantinya kita Contohnya aja Lanjut ya Di profil indikator Kita jelasin dulu Untuk formula Formula ini adalah Rumus untuk memasihkan Nilai indikator Ini Biasanya Rumusnya ya Pembilang Dibagi penyebut Kali berapa persen Untuk metode pengumpulan data Restropektif Atau melihat ke belakang Atau observasi Observasi itu Kita melakukan pengamatan Secara langsung Sumber data jelas ya Ada data primer Dan data sekunder Data primer itu Data yang dikumpulkan Secara langsung Untuk data sekunder Biasanya ada data medis Buku catatan Kohort Dan lain sebagainya Untuk instrumen pengambilan data Biasanya ini ada formnya Oke Misalnya untuk form Apa ya Misalnya untuk form Form E-kohort Itu pasti ada Aplikasi Kohortnya Gitu Formulir penyelidikan epidemiologi Pasti ada form PN-nya Oke Untuk besar sampel Besar sampel ini Untuk indikator-indikator Yang membutuhkan sampel Dalam pengumpulannya Ini biasanya sampelnya Menggunakan kaedah statistik Tapi yang paling sering digunakan Itu adalah Rumus Slopin Oke Cara pengambilan sampel Ini lanjutan dari Seatasnya Bisa diambil dengan 2 Probability sampling Dan non probability sampling Nah setelah ini ya Untuk periode pengumpulan data Ini adalah waktunya Biasanya itu Bulanan Triwulan Semesteran Atau tahunan Biasanya sih Untuk pengumpulan data itu Adalah Bulanan Untuk penyajiannya Dari sendiri Itu bisa dengan Tabel Grafik Lancet Dan lain sebagainya Biasanya diambil itu adalah Tabel dan grafik Lalu untuk analisis Biasanya itu 3 bulan Karena pengumpulan data bulanan Analisisnya Biasanya paling gampang Itu adalah 3 bulan Karena sudah terlihat Trendnya itu seperti apa Penang jawabnya siapa Dari penang jawab Indikator mutu Oke Kita lanjut aja langsung Dari profil indikator mutu Kita anggap Judul indikator mutunya apa nih Yaitu Untuk di poskesmas Paling gampang Mungkin Apa ya Ketepatan waktu aja kali ya Ketepatan waktu Dalam penyelidikan Epidemiologi Dalam 1x24 jam Oke Ini kita anggap Ini kata mutunya adalah Ketepatan waktu Dalam penyelidikan Dimudu dalam 1 Dengan 1x24 jam 1x24 jam Sejak Laporan diterima Oh gak usah Oke Judulnya ini Tujuannya apa Pasti tujuannya untuk Meningkatkan 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 Kualitas Oh ya Nah Itu aja lah tujuannya Atau juga bisa Dalam meningkatkan mutunya Si Epid Gitu Dada unsurnya DO nya sendiri adalah Penyelidikan Epidemiologi Disini Ini adalah Ini adalah Kebijakan Oke Yang dilakukan Dalam 1x24 jam Sejak Kasus Diterima Yang Dengan Kom PE Ini kita anggap Seperti ini aja Jadi Definisi Penyelidikan Epidemiologi Adalah Kegiatan PE Yang dilakukan Dalam 1x24 Sejak Kasus Diterima Jadi Bukan Komisian Kom PE Jadi Kalau Dia sudah Melaksanakan PE Tapi Tidak Ada Bukti Pengisian Kom PE Maka Dianggap Itu Tidak Melakukan PE Jadi PE Dianggap Dilakukan Ketika Dilakukan Kurang Dari 1x24 Jam Dan Ada Bukti Pengisian Kom PE Jadi Kalau Kasus Diterima Jam 8 Malam Maka Ada Batas 8 Malam Selanjutnya Untuk Laporan Itu Selesai Oke Ini Kayaknya Agak Beda Dengan Yang Dicontoh Kita Contohin Tadi Sudah Dimensi Tujuan Jenis Indikator Mutu Jenis Indikator Mutunya Kita Tambah Disini Ini Lebih Ke Output Ya Kalau Ini Mah Ya Oke Proses Juga Bisa Sebenarnya Bahkan Kita Ingin Melihat Ketepatannya Untuk Satuan Pengukuran Satuan Pengukuran Ini Ini Karena Bicara Ketepatan Waktu Maka Prosentase 50% Tepat Waktu Itu Oke Numerator Denum Kayaknya Ada kurang Dasar Pemikiran Sudah Dimensi Tujuan D Satuan Nomor Sudah Denum Oke Numerator Jumlah PE Yang Dilakukan Dalam Satu Kali 24 Jam Jumlah Seluruh Denumnya Jumlah Seluruh PE Yang Dilakukan Dalam Satu Oke Oke Gampang Nomnya Itu Kualitasnya Denumnya Itu Seluruh Peluang Yang Ada Dalam Satu Waktu Oke Sumber Data Sumber Data Ini Kena Sumber Datanya Laporan Ini Ada Yang Kurang Tepat Disini Oke Target Pencapaian Target Pencapaian Dulu Berarti Disini Oke Target Pencapaian Otomatis Sema Biasanya Naruhnya 80% Oke Setelah Pencapaian Biasanya Nanti Nanti Ada Kriteria Kriteria Ini Bisa Inklusi Dan Eksklusi Oke Kalau Inklusinya Adalah Seluruh PE Yang Ada Di Yang Dilakukan Di Wilayah Kerja KPM Sema Inklusinya Itu Adalah PE Pada Kasus Di Luar Wilayah Kerja Oke Jadi Untuk Kriteria Inklusi Dan Inklusi Seperti Ini Beda Kalau Inklusi Ini Saya Memasukkan Seluruh PE Yang Dilakukan Terhadap Kasus Yang Berada Di Wilayah Kerja Pus Kismasnya Saya Taruh Inklusinya PE Yang Pada Kasus Di Luar Wilayah Kerja Pus Kismas Oke Contohnya Misalnya Ada Pasien Yang Datang Kunjungan Pus Kismas Dia Mengidap Penyakit COVID Otomatis Kita Lakukan PE Ternyata Setelah Kita PE Beliau Tinggal Di Luar Wilayah Kerja Pus Kismas Otomatis Yang Kasus Kasus Seperti Ini Tidak Kita Hitung Dan Kita Tidak Masukkan Dalam Pelaporan Indikator Mutu Makanya Untuk Kayak Gini Juga Bagus Dijelaskan Dalam Definisi Personal Sumber Data Itu Adalah Laporan PE Oke Sumber Datanya Itu Laporan PE Kriteruda Formula Metode Pengumpulan Data Formula 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 Gampang Sih Jumlah PE Dibagi Ini Itu Aja Masukkan Rumus Lalu Metode Pengumpulan Data Ini Biasanya Observasi Extrofective Juga Kayaknya Enggak Lahan Bisa Langsung Dihitung Saat Itu Oke Sumber Data Sumber Data Ini Adalah POM PE Jadi Sumber Data Itu Bukan Laporan PE Jadi POM PE Oke Jelas Ya Lanjutnya Instrumen Pengambilan Data Instrumen Pengambilan Data Instrumen Pengambilan Data Itu Menggunakan Biasanya Ada Form Sensus Sensus Harian PE Jadi Form Sensus Harian PE Ini Berisi Tentang Data Data Dalam Satu Bulan Itu PE Ada Terjadi Tanggal Berapa Aja Dan Masuk Yang mana Masuk Kategori PE Sesuai Indikat Termutu Dan Peluang PE Dalam Satu Bulan Itu Ada Berapa Gitu Lanjut Besar Sample Kayaknya Gak Usah Pengumpulan Data Aja Ya Pernahal Jawab Udah Ini Oh Ini Ada Di bawah Semua Teman Teman Alasan Pemilihan Adalah Alasan Pemilihan Indikator Ini Adalah Kita Lihat Permain Ke Seberapa Tentang Wabah Ini Juga Bisa Tipe Indikator Ini Hasil Ya Output Berbasis Angka Jangka Waktu Laporan Satu Bulan Penilaian Ini Bisa Satu Bulan Juga Bisa Atau Analisis Itu Bisa Tiga Bulan Ini Sebenarnya Agak Beda Filenya Jadi Coba Kita Ikutin Yang Ada Di Ini Aja Kita Ikutin Yang Ada Di Form Form Mankus Oke Ini Agak Beda Coba Kita Tapus Dulu Instrumen Pengambilan Data Oke Ini Sudah Penyajian Ini Cara Pengambilan Tidak Periode Pengumpulan Data Oke Biasanya Ini Bulanan Hadis Periode Pengumpulan Data Penyajian Data Ini Biasanya Tabel Dan Juga Grafik Oke Karena Laporan Mutu Pasti Kayak Gitu Ya Analisis Dan Pelaporan Oke Analisis Data Ini Biasanya 3 Bulan 3 Bulanan Biar Katang Trendnya PJ Dan Terakhir Penanggung Jawab Oke Berarti Sampai Sini Oke Penanggung Jawabnya Adalah PJ Surveillance Oke Gampang Ya Jadi Profil Indikator Mutu Yang Kita Contohkan Pada Video Ini Adalah Judul Ketepatan Waktu Dalam Penyajaran Epidemiologi Dalam 1x24 Jam Romantis Ini PE Seluruh Penyakit Wabah Tujuannya Adalah Meningkatkan Kuatres Layanan Lalu DO Penyelenggian Pei yang Dilakukan Dalam 1x24 Jam Sejak Kasus Diterima Yang Dibutihkan Adanya Pengisian POM PE Jenis Indikator Mutu Saturan Pengukurannya Adalah Prosentase Nomorator Jumlah PE Yang Dilakukan 1x24 Jam Dalam Waktu 1 Bulan Denum Jumlah Seluruh PE Yang Dilakukan Dalam 1 Bulan Target Pencapaian 80% Kriterianya Ada 2 Inklusi Seluruh PE Yang Dilakukan Terhadap Kasus Di Wilayah Kerja Puskesmas Eklusinya PE Yang Pandang Kasus Di Wilayah Kerja Puskesmas Formulirnya Yaitu Adalah NUM Dibagi Denum Dikali 100% Oke Untuk Metode Pengumpulannya Itulah Dengan Observasi Sumber Datanya Dari POM Seluruh PE Lalu Instrumen Pengambilan Data Dengan POM Sensus Harian PE Penyajian Data Tabel Grafik Analisis Data Tribulan Dan Penanggung jawab Adalah PJ Subbalance Oke Inilah Teman-teman Cara Membuat Profil Indikator Untuk Di Puskesmas Maupun Di Rumah Sakit Sebenarnya Agak Mudah Asalkan Teman-teman Sudah Mengikuti Caranya Dari Awal Mulai Dari Masalahnya Sehingga Didapatkan Indikator Mudu Lalu Penentuan Prioritas Indikator Mudunya Sehingga Didapatkan Prioritas Dan Lalu Selanjutnya Membuat Profil Indikator Oke Mungkin Dari Sekian Terima Kasih Atas Kesempatannya Selamat Malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Set 잘 Dan Peve Paras Lalu Dari Lalu workouts Wabarakatuh